Oke, udah mulai ya? Oke, ini melanjutkan apa? Hukum 1 Kirhob Nah, kemarin kan udah kita bahas tentang hukum 1 Kirhob, nah untuk hari ini kita melanjutkan bahasannya lanjutan dari hukum 1 Kirhob yaitu hukum 2 Kirhob Otri, nah judul gedenya yaitu kita masih bicara tentang listrik dinamis ya, nah ini listrik dinamis hukum 2 Kirhob kalau kamu lihat kayak gini, biasanya udah pada enak duluan nih, udah ada rangkaian listrik seperti ini rangkaian biasa aja om, udah enak apalagi udah ngeliat kayak gini tapi yaudah, yang namanya belajar, jadi lo kudu terus belajar biar ya bisa gitu kan ya nah ini hukum 2 Kirhob, ilustrasi sederhananya, ada rangkaian listrik seperti ini ini contoh saja ya artinya ntar kamu banyak ketemu lagi di soal-soalnya yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang Om Bejo disini tampilkan otri, otri nah ini kita akan menjelaskan tentang aturan-aturan aja deh atau langkah-langkah ketika lo semuanya menemukan soal seperti ini jadi apa yang harus dilakukannya Om Bejo akan paparkan oke, kita berdoa dulu ya yang belum berdoa silahkan berdoa dulu otri, silahkan berdoa otri, nah ini ada rangkaian listrik ada baterai ini kita simpulkan baterai yang pertama E1 gitu ya GGL1 mempunyai hambatan dalam R kemudian dihubungkan pada tegak hambatan R1 R3, R2 disini juga ada baterai yang kedua hambatan dalamnya R biasanya nah yang jadi pertanyaan adalah berapa kuat arus yang mengalir pada R3 misalkan ya atau berapa yang mengalir pada R1 atau berapa kuat arus yang mengalir pada R2 tergantung pembuat soal atau berapa beda potensial di R3 ya itu kan artinya dari satu gambar bisa ditanya beberapa contoh soalnya tapi konsepnya cuma satu itu apa hukum dua kirhop sama bantuannya ya hukum satu kirhop otri otri sip kalau ada soal kayak gini langkah pertama yang lo harus kerjakan adalah tuh ini kita perhatikan dulu ya aturan pakenya look itu kayak gimana mari disimak langkah-langkah ya oke yuk langkah satu apa tentukan dulu arah arus listriknya secara sembarang om maksudnya sembarang itu gimana om artinya lo temen lo temen lo yang lainnya itu boleh beda artinya kan judulnya juga sembarang artinya bebas bebas tapi tapi ini biar gampang yang namanya arus listrik kan lo udah tau dari kutub positif ke kutub negatif yaudah ngikut yang ini aja dari kutub positif ke kutub negatif otri meskipun sembarang tapi ntar biasanya pasti sama karena biar gampang dari kutub positif ke kutub negatif yuk kita bikin arah apa namanya arah arus untuk baterai yang pertama dulu ini kan ada dua kamar nih ya ada dua kotak berarti kamu harus satu per satu GGL1 atau baterai 1 berarti kutub positif yang panjang nih set nah berarti arah arus kesana kan set set oh berarti ini arah arusnya kesana tuh kurang jelas oh pakai warna apa nah ini deh ini anggap ini apa nih arus I1 anggap ya arus yang dihasilkan oleh baterai yang pertama baterai nah karena ada dua baterai berarti disini juga menghasilkan arus listrik ingat kutub positifnya mana oh ini berarti mengalir dari kutub positif set nah kesana juga kan ya berarti ini anggap I dua karena baterai yang kedua oke sip kalau lo perhatiin nih tuh lo ya gue oke I1 ini kan I2 set ini kan kemana nih nah ini kemana nih oh berarti kan pada masuk ke sini ya melalui siapa nih R3 yaudah kita simulkan I1 sama I2 yang masuk itu kita simulkan I berapa I3 otre otre nah ini jangan melupakan hukum 1 Kirhov hukum 1 Kirhov apa coba arus yang masuk betul sama dengan arus yang keluar kalau diagramnya seperti ini berarti kan yang masuknya siapa I1 sama I2 yang keluarnya siapa I3 oh berarti kamu udah tahu nih dari diagram gambar yang udah kita bikin nilai I3 itu nilainya sama dengan I1 gitu kan ya ditambah I2 atau yang masuknya I1 sama I2 yang keluarnya I3 otre otre nah ini akan bermanfaat ketika mau nyari I1 I2 sama I3 gitu kan ya karena jadi tadi bisa beberapa retanyaan bisa ditanya I3-nya I1-nya atau I2-nya otre itu langkah pertama udah tuh menentukan arah arus secara sembarang baca yang kedua langkah kedua yang harus lo lakukan adalah tentukan arah loop-nya juga secara sembarang artinya loop-nya lo sama temen lo bisa beda ada yang searah jarum jam misalkan ada yang berlawan jarum jam artinya ini sembarang artinya bebas tapi ada tapi-nya lagi nih biar gampang biar gampang gitu kan ya biar gampang aja nih biar gampang biar gampang apa om biar gampang arah loop-nya tuh arah loop-nya kita samain sama arah arus yang sudah kita bikin di poin pertama nih kan tadi kita udah nentuin nih arah arusnya masing-masing I1 ke sana I2 ke sana berarti kan karena ada dua kamar berarti loop-nya juga ada dua nah tentukan arah loop-nya biar gampang searah dengan arus oh berarti untuk yang kamar ini arah loop-nya ke sana tuh searah jarum jam karena arah arusnya kesana kan ya tuh nah gitu oke berarti loop kedua arahnya kemana oh berarti ini kesini nih berlawanan jarum jatuh kan gampang oke ini kita sebut anggap loop satu nah ini kita anggap loop dua baru deh sekarang kita menghitung pakai hukum apa nih hukum dua kir karena ada dua misalkan nih kita kita list nih kita list ini misalkan anggap loop satu saya akan menyontohkan persamaannya aja ya hukum dua kirahop tadi jumlah i dikali r gitu kan ya ditambah jumlah baterai nilainya sama dengan nol nih oke ini loop satu ntar kamu bikin ntar loop dua oke ini loop dua oke loop dua juga sama persamanya ntar sigma i dikali r ditambah sigma e nilainya sebenarnya nol oke yuk kita perhatikan loop satu dulu loop satu kamu perhatikan berarti loop duanya lupain tuh di loop satu ada i berapa i satu om melewati hambatan berapa r satu keluar lagi melewati hambatan siapa or kecil ntar i satu dikali r kan ya nah r i satu itu kan r i satu lagi i satu itu melewati hambatan berapa aja r satu ditambah dengan r kecil kan ya oke ini kan i satu lewat r satu kan ya kan gak ada lagi r oke ketemu lagi r kecil terus ditambah lagi siapa ini kan sigma berarti ada jumlah berarti ini kan tuh di loop satu juga tuh i3 melewati hambatan berapa or r3 berarti ditambah i3 dikali dengan r3 sip gak ada lagi ya gak ada lagi yaudah selesai berarti ditambah siapa nih sekarang nentuin baterai nih kan baterai itu sigma baterai kalau ada beberapa ya kamu jumlahin karena nih loop satu lihat oh tuh ada cuma e1 doang ohm tapi e1 ntar ada tanda plus ada tanda min hati-hati tuh nah baca tuh jika arah loop yang kita bikin menemui kutub positif baterai duluan maka tandanya plus e kalau misalkan ketemu kutub negatif baterai duluan tandanya min e oke sip yuk kita cek yuk kan loop satu kita udah bikin tuh set kesini kan ya tuh berarti ketemu kutub apa baterai dulu nah ketemu kutub negatif dulu oh berarti disini kamu ntar kamu tak kasih tanda negatif e nah gitu maksudnya terus misalkan terus pokoknya kalau ada ketemu baterai lagi ya terus jumlahin kalau cuman ini kan cuman satu berarti min e satu aja ya udah selesai tuh nilainya sama dengan 0 atau ntar dipindahin ruas atau pindahkan nih si R1 jadi misalkan E1 jadi ntar persamanya I1 dikali R1 ditambah R ditambah I3 dikali R3 nilainya sama dengan pindah ruas besar E nah ini kita sebut persamaan 1 ntar ya oke begitu judulkan loop 2 loop 2 berarti loop 1 lupain nah I2 tuh melawati hambatan berapa R2 sama R yaudah selesai kamu poyak-poyak tuh I2 dikali R2 misalkan ya ditambah R kecil ditambah I3 dikali R3 oke tuh tetap ya I3 R3 ditambah baterainya gimana om sama kayak tadi ketemu ketubah dulu oh negatif lagi om berarti min E2 sama dengan 0 ntar ya sama I2 dikali R2 ditambah R ditambah I3 dikali R3 pindah ruas jadi E2 ini persamaan kedua nah biasanya ntar kamu disuruh mencari I3 biasanya nih salah satu contohnya I3 disini kan ada I3 disini ada I3 sementara disini ada I2 ini ada I1 ntar mau diubah yang mana aja boleh I1 misalkan diubah boleh I2 juga boleh I1 misalkan diubah jadi berapa I3 min I2 gitu aja ntar nyamai ya ntar kebawahnya nih kamu samain apa yang kamu cari terus ntar udah kayak gitu tinggal kamu eliminasi saja oke nah itu seputaran konsep sederhana dari hukum 2 gearhop untuk lebih jelasnya ntar lo coba contoh soal yang udah ada angka-angkanya ya nah ini hanya sekedar om bejo apa namanya ngasih trik-triknya atau langkah-langkah ketika lo ketemu rangkaian seperti ini oke semoga ini dapat bermanfaat buat lo semuanya semoga lo juga dapat berbagi terus dengan teman-teman lo akhirnya sampai ketemu lagi Assalamualaikum selamat menikmati